Ketika Zooking mengatakan itu, dia menatap Santong dengan dingin, berharap menemukan kesimpulan dari ekspresi Santong. Namun, Zooking kecewa karena ekspresi Santong tidak berubah sama sekali. Hal yang paling menyakitkan adalah pemusnahan seluruh klan. Bagaimanapun, semua orang yang dicintainya terbunuh. Jika orang lain memikirkan tentang pemusnahan klan mereka, mereka sedikit banyak akan merasa emosional. Namun, Santong tidak berubah sama sekali. Tuan-Tuhan yang agung, apakah klan roh yang berdaulat itu? Sumi bertanya dengan lembut. Saya tidak tahu banyak tentang zaman kuno, tapi saya belum pernah mendengar tentang klan roh berdaulat. Zooking menggelengkan kepalanya. Ekspresi Santong tidak berubah sama sekali. Bahkan matanya pun tidak berubah. Bukankah dia dari klan roh berdaulat? Atau dia bersembunyi lebih dalam? Pikir Feng Wuchen. Apakah kamu sudah selesai? Santong melirik Zooking. Kamu bukan dari klan roh berdaulat? Zusu bertanya dengan cemberut. Aku bilang, apakah kamu sudah selesai? Apakah anda percaya jika saya bilang begitu? Percayakah kamu kalau aku bilang tidak? Apakah kamu tidak mengganggu? Kamu seperti lalat? Kata Santong tidak sabar. Selain kamu, pembangkit tenaga listrik kuno, apakah ada orang lain? Zusu bertanya dengan dingin. Santong memandang Zusu dengan ekspresi geli dan bertanya sambil mencibir, Siapa kamu bagiku? Kenapa aku harus memberitahumu? Apa untungnya bagi saya? Kamu harus memberitahuku meskipun kamu tidak mau. Hari ini bukan terserah kamu. Zumu Feng mengancam seolah dia bisa membunuh Santong kapan saja. Aku tidak akan memberitahumu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Santong tampak seperti penjahat. Tuan, haruskah kita membunuhnya? Zusu memandang Zusa dan bertanya dengan hormat. Menurut pendapat Zusu, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari Santong. Selain itu, Feng Wuchen ada di sini, jadi sebaiknya dia menyingkirkannya agar mereka dapat kembali ke dunia suci. Bunuh aku. Apakah kamu layak? Santong sangat marah hingga dia tertawa. Dia memandang Zusu dan dua lainnya dengan jijik. Feng Wuchen melirik Santong yang arogan dan tak kenal takut. Dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya, dan bibirnya membentuk senyuman. Santong, jangan mengira kamu kuat hanya karena kamu membunuh Luo Tianran. Luo Tianran hanyalah seekor semut di mata kami, kata Zhu Qing dengan dingin. Apakah begitu? Mengapa kamu tidak mencoba membunuhku? Santong secara provokatif membengkokkan jarinya dan menyilangkan kaki. Dia tampak sombong, seolah ingin memberitahu orang lain bahwa keluarganya memiliki tambang. Zusu mengerutkan kening dan menatap Santong dengan dingin. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Santong berasal. Mengapa Santong begitu percaya diri? Mungkinkah memang ada ahli kuno lainnya? Ada tiga ahli dari dunia orang suci di sini, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia jelas tidak menggertak, pikir susah. Dia tidak bisa melihat melalui Santong sama sekali. Lihat melalui murid tunggal. Omong-omong, Candlefin hanyalah seorang junior dengan satu murid. Bagaimana seorang junior seperti dia bisa memahami seorang ahli kuno yang telah hidup selama seratus ribu tahun? Omong kosong. Terlalu sombong. Tuhan yang maha besar, Tuhan, berikan perintah. Voidmi sudah berada di akhir kesabarannya. Jika bukan karena dia terlalu lemah, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Cepatlah. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah dengan cepat. Jika tidak, maka aturlah tempat untukku dan saudara Feng untuk beristirahat. Santong berkata dengan tidak sabar. Santong mungkin satu-satunya orang di tujuh dunia dewa yang berani bersikap sombong di depan para ahli dari dunia orang suci. Tuhan, kami tidak tahu apakah ada ahli kuno lainnya untuk saat ini. Selain itu, kami telah mencari kemana-mana di tujuh dunia dewa, tetapi kami tidak dapat menemukan satu pun ahli kuno. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mencobanya? Zusu bertanya. Baiklah. Zusa menjawab tanpa ragu-ragu. Ia pun ingin memastikan hal tersebut. Suara mendesing. Zusu menyerang tanpa ragu-ragu. Dia tiba di depan Santong dalam sekejap. Tangan kanannya melingkari cakar dan mencengkram leher Santong. Kecepatannya secepat kilat, dan aura menakutkan langsung menghancurkan meja. Pada saat yang sama, Zusu mengendalikan kekuatan dengan tangan kirinya untuk menjebak Feng Wuchen. Dengan lambayan lembut tangannya, dia mendorong Feng Wuchen ke belakang. Serangkaian tindakan dilakukan sekaligus. Itu sempurna dan terjadi dalam sekejap. Feng Wuchen hanya bereaksi ketika dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan. Jelas sekali betapa menakutkannya kecepatan Zusu. Pada saat yang sama, Zumu Feng telah keluar dan meraih Feng Wuchen. Namun, saat cakar Zusu hendak menyentuh Santong, sosok Santong menghilang ke udara. Detik berikutnya, Santong telah mencegat Feng Wuchen yang terperangkap. Sangat cepat. Saya tiba-tiba menyerang dan mengambil inisiatif. Tetapi dia masih berhasil mengelak. Kultivasi orang ini tidaklah sederhana. Zusu mengerutkan kening. Dia sebenarnya berhasil mengelak. Dia bahkan berhasil menyelamatkan Feng Wuchen sebelum aku melakukannya. Zumu Feng terkejut. Saat Zusu menyerang, Zumu Feng juga menyerang. Saat itu, Santong tidak bergerak sama sekali. Namun dalam sekejap, Santong tidak hanya menghindari Zusu, tapi dia juga menyelamatkan Feng Wuchen. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Ini adalah teleportasi. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa Santong bisa berteleportasi. Feng Wuchen sangat paham dengan teleportasi. Dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Selain Zusu dan dua lainnya, yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Suara mendesing. Saat Santong menyelamatkan Feng Wuchen, Zuing menyerang. Sosoknya tiba-tiba muncul di sisi kiri Santong. Dia membengkokkan cakarnya dan meraih Feng Wuchen dengan ganas. Namun, dalam sekejap mata, Santong dan Feng Wuchen menghilang. Zuing segera bergegas menuju tempat asal Santong dan Feng Wuchen. Sebelum Zuing sempat bereaksi, Santong dan Feng Wuchen sudah muncul kembali di posisi semula. Seolah-olah mereka tidak pernah menghilang. Teknik suci. Alam semesta bela diri suci. Zuing tiba-tiba berteriak keras. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan kekuatan mengerikan melonjak keluar. Zuing, hentikan. Jangan sentuh hukum langit dan bumi. Zusu segera menghentikannya. Berengsek. Zuing, yang hendak menyerang, tidak punya pilihan selain menarik kekuatannya. Wajahnya penuh kebencian. Jadi kamu juga takut menyentuh hukum langit dan bumi. Santong mencibir. Hantu setan surgawi. Zusu berteriak dengan dingin. Dia segera menggunakan teknik gerakannya. Sosoknya muncul dan menghilang secara misterius seperti hantu. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap, Zusu telah tiba sebelum Santong. Dia melayangkan pukulan tanpa gerakan mewah apapun. Santong menyeringai dan membalas pukulannya. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua tinju itu bertabrakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Kekuatan tabrakan langsung menyebabkan kekosongan tujuh dunia ilahi runtuh. Ruangan itu berguncang hebat, membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya hingga kehabisan akal. Saat tinju mereka bertabrakan, kekuatan keduanya bisa dikatakan berimbang. Zusu sedikit mengernyit. Dia berkata dengan dingin, Santong, sepertinya aku meremehkan kekuatanmu. Pukulanku cukup untuk melukai Luo Tianran, tapi kamu memblokirnya dengan mudah. Kamu membunuh Luo Tianran tanpa membuat dunia suci khawatir atau menyentuh hukum langit dan bumi. Titik, sepertinya kamu menggunakan penghalang untuk mengisolasi kekuatan. Apa, menurutmu hukum langit dan bumi dari tujuh dunia ilahi dapat menekanku? Santong bertanya sambil tersenyum dingin. 2.232 Begitu Santong mengatakan itu, ekspresi Zusu dan dua lainnya sedikit berubah. Hukum langit dan bumi tidak bisa menekannya. Zusa mengerutkan kening tak percaya. Bahkan Feng Wuchen memandang Santong dengan kaget. Dia tidak tahu apakah Santong mengatakan yang sebenarnya. Jika hukum langit dan bumi tidak dapat menekan Santong, bukankah dia tidak terkalahkan? Tidak peduli berapa banyak ahli yang datang dari dunia suci, bukankah mereka semua akan mati di tangan Santong? Ya Tuhan, Santong tidak berbohong, kan? Bagaimana hukum langit dan bumi tidak bisa menekannya? Sumi mulai panik. Bagaimanapun, Santong selalu sangat kuat. Kini, Zusu dan dua orang lainnya masih belum mampu menangkap Santong. Melihat ketiganya yang terkejut, Santong menyeringai dan berkata, Jangan panik, saya hanya bercanda. Hukum langit dan bumi sangat menakutkan, bagaimana mungkin mereka tidak menekan saya? Anda, Zusu dan dua orang lainnya sangat marah. Mereka tidak menyangka Santong sedang ingin bercanda saat ini. Dia jelas-jelas mengolok-olok mereka. Menyerang, mari kita lihat kekuatannya, Zusu berkata dengan marah. Ketiganya menyerang bersama dan bergegas menuju Santong. Saudara Feng, mundurlah dulu. Santong berkata dengan tenang tanpa rasa takut. Sepertinya kamu tidak takut pada mereka. Feng Wuchen tersenyum dan mundur jauh. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Ketiganya menyerang pada saat yang sama dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Santong. Ruang tujuh dunia ilahi meledak terus-menerus, dan gelombang energi destruktif berdesir. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Bahkan Zusa tidak dapat melihat sosok mereka. Dia hanya bisa mendengar ledakan yang memekakkan telinga dan merasakan kekuatan mengerikan di luar imajinasinya. Santong bertarung satu lawan tiga. Wajah Mi Hun penuh keterkejutan. Sangat kuat, dia tidak dirugikan sama sekali. Apa budidaya Santong ini? Siapa dia? Kian Hun terkejut dan penasaran. Di puncak gunung, Suan Yu perlahan membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Santong benar-benar membawa kejutan demi kejutan. Sepertinya sebaiknya aku berkultivasi dengan jujur dan menunggu kenaikanku. Di langit di atas kuil jiwa suci, Kaisar Dunia Bawah, Leng Mok Si, Qiyu Ding Feng, dan Tong Tian berkumpul. Apakah seorang murid benar-benar sekuat itu? Kaisar Dunia Bawah gemetar, dan wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Jangan bilang kalau tiga ahli dunia suci tidak bisa mengalahkannya. Tong Tian panik. Kekuatan hukum langit dan bumi belum bersentuhan dengan mereka. Ini berarti bahwa mereka belum mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Dalam keadaan di mana mereka belum menembus batas tujuh dunia dewa, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Musuhan San menggelengkan kepalanya. Perkataan Musuhan San bukannya tanpa alasan. Dengan kekuatan Santong dan Zusu, begitu mereka melepaskannya, mereka dapat memicu hukum alam semesta kapan saja. Sekarang dia tidak merasakan kekuatan hukum langit dan bumi, itu berarti mereka belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam pertarungan saat ini, kekuatannya paling sedikit-sedikit lebih kuat daripada kekuatan seorang suci. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan ketiganya bergandengan tangan, mereka masih tidak mampu menekan Santong. Bola mata Sumi hampir lepas dari rongganya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Hui Tian tercengang, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tidak heran dia begitu sombong. Bai Xiao Tian yang terluka parah mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia sangat membenci Santong dan berharap tidak lebih dari mencabut urat Santong dan mengulitinya hidup-hidup sebelum membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Wajah lama Zusa muram dan sangat jelek. Jelas sekali, dia tidak menyangka Santong mampu menghadapi tiga lawan sekaligus. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Pertempuran itu luar biasa sengitnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Santong dan Zusu menjadi semakin menakutkan. Pemandangan aneh muncul di ruang runtuh di tujuh dunia dewa. Sejumlah besar naga petir muncul, dan aura yang sangat menakutkan menyebar. Feng Wu Chen melihat pemandangan aneh di kehampaan. Itu adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya Feng Wu Chen, tetapi semua pembudidaya di tujuh dunia dewa belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, namun para ahli terkemuka di tujuh dunia dewa mengetahuinya. Karena itu adalah hukum langit dan bumi. Ini buruk. Kekuatan hukum langit dan bumi telah muncul. Wajah Zuking berubah drastis. Kenapa kamu panik? Lanjutkan pertarungan. Santong mencibir. Kekuatan kita belum ditekan, dan hukum langit dan bumi belum sepenuhnya terpicu. Zusu, cepat buat penghalang. Teriak Zhu Mu Feng. Penghalang jiwa suci. Zusu berteriak. Dengan lambayan tangannya, jaring ilusi hijau menyebar dengan cepat, menutupi seluruh tujuh dunia dewa dalam sekejap mata. Dengeng dengungan. Penghalang itu menyegel tujuh dunia dewa. Zusu dan dua orang lainnya melepaskan kekuatan mengerikan yang melampaui tujuh dunia dewa dalam sekejap. Ruang itu bergetar lebih hebat lagi, dan banyak sekali kultifator yang ikut bergetar bersamanya. Santong, ayo, tunjukkan kekuatanmu. Zusu berteriak. Kekuatan mengerikannya telah melampaui kekuatan Luo Tianran. Bukankah kamu sangat sombong? Menghadapi kekuatan kami bertiga, apa yang bisa kamu lakukan? Zhu Qing mencibir. Dia berbicara seolah kekuatannya dapat menghancurkan Santong kapan saja. Boom-boom-boom. Ketiganya melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Kecepatan mereka sangat cepat, dan serangkaian ledakan terdengar, memaksa Santong mundur terus-menerus. Setiap kali Zusu dan dua orang lainnya melancarkan serangan ganas, Santong akan terlempar mundur puluhan meter. Bunuh Santong. Sangat bagus. Sepertinya Santong telah mencapai batasnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Ketiga tuanku, bunuh Santong. Sumi dan ahli lainnya dari Istana Dewa Utama berteriak dengan penuh semangat. Feng Wuchen, apakah kamu melihatnya? Pendukung Anda tidak akan berhasil. Sumi mencibir dengan bangga. Feng Wuchen menatapnya dengan dingin dan tidak berbicara. Dia tidak repot-repot menjawab. Huh, untuk apa kamu bersikap sombong? Mari kita lihat apakah Anda masih bisa menjadi sombong ketika Santong meninggal. Hui Tian menyipitkan matanya dan berteriak dengan keras. Ini adalah pertama kalinya Santong ditekan oleh lawannya. Mereka tidak bisa tidak melihat harapan. Santong, kesombonganmu berakhir di sini. Zhu Qing mencibir dengan nada mengejek. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu tidak sombong sekarang? Anda bahkan tidak bisa memblokir pukulan dari saya. Kamu tidak mungkin begitu lemah, kan? Zhu Mu Feng mencibir. Santong, sepertinya kamu telah mencapai batasmu. Zhu Zhu berkata dengan dingin. Mereka hanya ingin menguji kekuatan Santong. Namun, sekarang mereka melihat bahwa mereka dapat menghancurkan Santong. Mereka bertiga ingin membunuhnya. Ledakan. Zhu Zhu melayangkan pukulan ke udara. Kekuatan ganas itu membuat Santong terbang ribuan meter jauhnya. Santong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa kamu? Apakah ada pakar kuno lainnya di tujuh dunia dewa? Zhu Zhu bertanya dengan dingin. Mereka bertiga berhenti menyerang. Kenapa kamu berhenti? Terus menyerang. Jangan buang waktu. Cepatlah. Aku masih ingin minum bersama saudara Feng nanti. Santong memandang mereka bertiga dengan aneh. Anda, Zhu King sangat marah hingga pembuluh darah di wajahnya menonjol. Bagaimana dengan saya? Apakah kamu pikir kamu telah mengalahkanku? Santong mencibir. Tidak ada kepanikan atau kekhawatiran di wajahnya. Sebaliknya, yang ada adalah cibiran mengejek. Itu benar. Mata Santong dipenuhi dengan sarkasme dan penghinaan. Tidak tahu malu. Anda sedang mendekati kematian. Zhu Zhu berkata dengan sengit. 2233. Oh, apakah begitu? Bibir Santong melengkung membentuk cibiran mengejek saat sedikit kekejaman melintas di matanya yang gelap. Ayo tunjukkan 70 persen kekuatan kami. Zhu King berteriak ketika kekuatannya melonjak sekali lagi, mengguncang penghalang. Mereka bertiga melancarkan serangan ganas dan tanpa ampun sekali lagi seperti binatang iblis. Santong tidak lagi membela diri. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens dimulai. Santong masih bertarung melawan mereka bertiga sendirian. Menghadapi serangan sengit ketiganya, Santong memilih menghadapi mereka secara langsung. Setiap bentrokan mengguncang tujuh dunia dewa. Namun kali ini, Santong tidak selemah sebelumnya. Bahkan ketika Zusu dan dua orang lainnya menggunakan 70 persen kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendorong Santong mundur. Melihat ini, Sumi dan yang lainnya tercengang dan tercengang. Santong benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia masih bisa melawan mereka bertiga dengan mudah. Dia benar-benar tidak sederhana. Zusa mengerutkan kening saat wajah tuanya berubah lebih buruk. Dia masih bisa melawan mereka bertiga. Bagaimana ini mungkin? Jantung Ruohu hampir melonjak keluar dari dadanya. Bagaimana Santong bisa sekuat itu? Mulut Bai Xiaotian terbuka lebar. Keterkejutannya terlihat jelas. Bahkan kita bertiga tidak bisa menekan Santong. Orang macam apa dia? Musuhan San dan yang lainnya merasa ngeri. Meskipun mereka berada di kuil jiwa suci, mereka masih bisa mengenali Santong dari auranya. Memang benar, Santong tidak dirugikan melawan mereka bertiga. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia hanyalah ahli kuno dari tujuh dunia dewa. Tidak mungkin dia menjadi begitu kuat. Zhu Qing berteriak sambil bertarung. Kekuatan dan kecepatannya tidak kalah dengan kita. Serangannya aneh dan sombong. Zhu Su juga mulai panik. Jika kamu tidak bisa bertarung, gunakan kekuatan penuhmu. Teriak Zhu Mu Feng. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, penghalang itu tidak akan mampu menahannya. Santong mencibir. Tidak ada tekanan di wajahnya. Sebaliknya, dia bersikap tenang. Juga, seranganmu barusan tidak mempengaruhiku sama sekali. Aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Dan Tong diejek. Sejujurnya, aku, Santong, tidak menganggap serius kalian. Kalian semua mencoba mengambil keuntungan dariku. Apa kalian benar-benar menganggap aku penurut? Santong berkata dengan nada menghina. Memang benar, jika Santong tidak cukup kuat, dia tidak akan berani bertindak begitu kejam di Aula Dewa Utama, apalagi bertindak begitu arogan di hadapan tiga ahli dari dunia orang suci. Terus terang, Zhu Su dan dua lainnya bukanlah apa-apa di mata Santong. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Santong. Bajingan, mereka bertiga sangat marah, dan niat membunuh mereka meletus. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Santong mencibir. Saat dia selesai berbicara, sosok Santong tiba-tiba menghilang tanpa peringatan apapun. Itu menghilang. Ekspresi Zhu Qing berubah. Sangat cepat. Aku tidak bisa merasakan auranya. Zhu Su mengerutkan kening dalam-dalam. Seketika, dia merasakan tekanan seberat gunung tai. Teknik gerakan macam apa ini? Zhu Mu Feng terkejut sekaligus ketakutan. Boom-boom-boom. Dalam sekejap mata, tanpa mereka bertiga sadari, serangan Santong sudah menyambut mereka. Kekuatan yang mendominasi dan akurat membuat mereka bertiga terbang. Oh tidak, ketiganya bukan tandingan Santong. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bahkan tidak bisa melihat serangan Santong. Ini sudah berakhir. Ketiga orang suci bukanlah tandingan Santong. Melihat Zhu Sudan dua lainnya dikirim terbang, Eselon atas olah dewa utama menjadi panik. Ini sama sekali bukan hasil yang mereka inginkan. Siapa Santong ini? Mengapa dia ada di tujuh alam ilahi? Zhu seakhirnya tidak bisa duduk diam. Wajah tuannya dipenuhi kepanikan. Dia awalnya berpikir bahwa tiga ahli dari dunia orang suci dapat dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh Santong. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Teknik teleportasi Santong sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa saya sangat mahir dalam hal itu. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Boom-boom-boom. Bahkan sebelum mereka bertiga berhenti, serangan Santong telah tiba. Dengan tiga ledakan lainnya, ketiganya terlempar lagi. Kecepatan Santong sangat mengerikan. Tidak mungkin untuk melihatnya sama sekali. Dia sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa mendeteksi auranya ketika dia menyerang. B asteris jingan. Teknik gerakan macam apa ini? Zhu Qing mengertakkan gigi dan meraung. Ini adalah teknik teleportasi Dewa Naga. Sebagai ahli dari dunia suci, apakah kamu tidak tahu abicna Dewa Naga? Feng Wu Chen mencibir. Perlindungan vitalitas suci. Zhu Shu tiba-tiba meraung dan memadatkan penghalang energi. Zhu Qing dan Zhu Mu Feng juga memadatkan penghalang energi. Bisakah penghalang sampah ini memblokir seranganku? Santong muncul di atas Zhu Qing dalam sekejap. Apa? Ekspresi Zhu Qing berubah drastis. Tiba-tiba dia mendongak. Ledakan. Retakan. Tinju Sang Tong terbanting. Kekuatan tirani yang tak tertandingi benar-benar menghancurkan perisai pelindung dengan paksa. Bagaimana ini mungkin? Zhu Qing tercengang. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Boom-boom. Retak-retak. Dalam dua kilatan, penghalang energi Zhu Shu dan Zhu Mu Feng hancur seketika. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Zhu Sadan yang lainnya tidak bisa berkata-kata saat ini. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka ketakutan. 70 persen kekuatanmu tidak terlalu mengesankan. Santong mencibir dengan dingin. Santong. Zhu Qing sangat marah. Dia meraung ke langit. Mu Feng. Zhu Shu melirik Zhu Mu Feng. Yang terakhir segera mengerti dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Apa yang sedang dilakukan Tuan Zhu Mu Feng? Kenapa dia mundur? Zhu Mi bingung. Bukankah seharusnya mereka bertarung sampai mati pada saat kritis ini? Zhu Qing, berikan semuanya. Zhu Shu berteriak. Dengeng dengungan. Keduanya dengan gila-gilaan mendorong saint vitality mereka. Aura mereka melonjak. Ruang tujuh dunia dewa bergetar hebat. Penghalang itu hancur seketika. Kekuatan mengerikan dari keduanya telah meningkat secara eksponensial. Dengeng dengungan. Boom-boom-boom. Penghalang itu hancur. Naga petir melintas di kehampaan. Aura yang sangat menakutkan menyebar dengan liar. Pada saat itu, seolah-olah surga sedang menghukum mereka. Ruang tujuh dunia dewa membeku. Kekuatan penekan yang tak terbayangkan mengalir deras. Oh tidak. Mereka akan memicu hukum langit dan bumi. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia buru-buru berteriak. Santong, hati-hati. Kekuatan hukum langit dan bumi. Zhu Sadan yang lainnya melihat kehampaan dengan ngeri. Semua orang bisa merasakan kekuatan penekan yang menakutkan. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak. Sungguh tak terlukiskan. Seolah-olah hal itu dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ayo cepat. Zhu Shu berteriak. Keduanya segera melancarkan serangan hirup iku. Santong. Berikan semuanya. Atau mati. Anda memilih. Zhu Qing berteriak dengan marah. Mereka secara aktif memicu hukum langit dan bumi untuk menekan budidaya Santong. Sebelum kekuatan penekan benar-benar turun, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, mereka dapat memaksa Santong ke dalam situasi putus asa. Entah dia menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan mereka berdua dan ditekan oleh hukum langit dan bumi, atau dia akan mati karena serangan mereka. 2234 Jangan khawatir, hukum langit dan bumi tidak berpengaruh pada kita. Zusa menekan rasa takut di hatinya dan memberi isyarat agar semua orang tenang. Tuanku benar. Kekuatan hukum langit dan bumi hanya menargetkan mereka yang telah melampaui batas tujuh dunia dewa. Bai Xiaotian mencibir sambil menatap Santong, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan mati. Tuanku dengan sengaja memicu hukum langit dan bumi untuk memaksa Santong menyerang. Bahkan jika Santong tidak menyerang, kekuatan tuanku akan cukup untuk membunuhnya. Sumi mencibir dengan bangga. Itu benar, Santong pasti sudah mati kali ini. Wajah Huitian penuh kegembiraan, sepertinya dia telah memenangkan lotre, sangat bahagia. Santong, apakah kamu masih tidak akan menyerang? Melihat ketidakpedulian Santong, cibiran di wajah Susu menjadi lebih intens. Di matanya, Santong sudah mati. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Dia pasti akan mati hari ini. Zooking mencibir seolah dia sudah bisa melihat akhir tragis Santong. Namun, saat mereka selesai berbicara, mereka melihat senyuman di wajah Santong. Itu benar, itu adalah senyuman. Itu jelas bukan ilusi. Bagaimana dia bisa tersenyum ketika dia akan mati? Apakah dia takut karena akalnya? Apakah Santong begitu percaya diri? Feng Wuchen mengerutkan kening sambil menatap Santong. Dia tidak tahu apakah Santong benar-benar percaya diri. Susu dan Zooking tidak terlalu memikirkannya. Karena Santong tidak berniat menyerang, mereka hanya akan membunuhnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya pasti tidak akan terlupakan dalam hidup mereka. Ketika serangan mereka berjarak setengah meter dari Santong, sosok Santong menghilang ke udara. Ya, dia menghilang begitu saja. Begitu, Feng Wuchen mengerti saat Santong menghilang dan senyuman muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Zusa sangat terkejut hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Senyuman Bai Xiaotian dan Su Mi langsung membeku. Serangan Susu dan Zooking meleset dan keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Namun, sebelum mereka sempat berpikir, hukum langit dan bumi yang tak tertahankan telah menindas mereka tanpa ampun. Ah ah! Dihadapkan pada penindasan tanpa ampun terhadap hukum langit dan bumi yang menakutkan, Zusu dan Zooking tiba-tiba menjerit kesakitan. Jelas sekali, mereka menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Zusa dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Zusu dan Zooking dihancurkan oleh kekuatan hukum langit dan bumi. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Bahkan ahli dunia suci tidak akan mampu bertahan lebih dari tiga detik. Melihat pemandangan ini, Zusa dan yang lainnya sangat ketakutan. Hukum langit dan bumi yang menakutkan menghilang begitu saja. Setelah tubuh Zusu dan Zooking dihancurkan, kekuatan mereka berkurang drastis dan kekuatan hukum duniawi lenyap. Zusu, Zooking, Zooking tersadar dari linglungnya dan bergegas keluar. Zusu dan Zooking hanya tersisa dengan tubuh jiwa mereka. Mereka kehilangan kesadaran dan sangat lemah. Tubuh jiwa mereka bisa menghilang kapan saja. Bodoh sampai sejauh ini. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Tawa mengejek Santong terdengar. Tidak ada yang tahu kapan Santong muncul lagi. Santong, Zooking meraung sambil menatap Santong, tubuhnya gemetar karena marah. Namun, dia tidak berani menyerang. Mereka bertiga bukanlah tandingan Santong bahkan ketika mereka bergabung, apalagi dia. Hukum langit dan bumi dari tujuh alam ilahi sungguh kuat, kata Santong dengan nada mengejek. Saudara Feng, haruskah kita menghadapinya? Santong bertanya sambil melihat Feng Wuchen yang tenang di kejauhan. Ayo pergi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Mendengar jawaban Feng Wuchen, diam-diam Santong menghela nafas lega. Faktanya, Feng Wuchen juga tahu bahwa ini adalah masa kritis. Tindakan Santong telah membuat khawatir dunia suci. Terlebih lagi, dia telah membunuh Luo Tianran. Jika dia membunuh tiga orang lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pertama kali, Luo Tianran datang. Kali kedua, tiga pakar dunia suci datang. Bagaimana dengan yang ketiga kalinya? Santong tidak bisa terus-menerus menekan para ahli dunia suci. Feng Wuchen sangat jelas tentang pro dan kontra dari hal ini. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh mereka. Setelah Feng Wuchen dan Santong pergi, Zusa dan yang lainnya masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tuan, luka mereka sangat serius. Tujuh alam ilahi tidak dapat mengobati mereka. Keberadaan Santong kemungkinan besar terkait dengan keluarga kuno yang kuat. Bawahan ini harus segera kembali ke dunia suci untuk melapor kepada Tuan Su Yinkui. Saya, saya khawatir masalah ini harus dilaporkan ke Ras Iblis Surga, kata Zumu Feng dengan hormat. Matanya dipenuhi amarah dan kengganan. Sebagai anggota Ras Iblis Surga dan ahli dunia suci, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan ahli kuno. Ini merupakan penghinaan terhadap Ras Iblis Surga. Oke, Zusa menganggup dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sesak nafas. Perasaan ini datang dari rasa takut. Kembali ke kuil Dewa Naga, Feng Wuchen sangat tenang. Saudara Feng, tanyakan apapun yang ingin kamu ketahui, kata Santong acuh-ta'acuh, memahami pikiran Feng Wuchen. Saya tahu Anda bukan ahli kuno biasa. Saya juga tahu bahwa Anda membantu saya karena Anda takut pada Longhun. Siapa Anda? Saya tidak ingin orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya berada di sekitar saya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Klan Roh Berdaulat. Aku adalah tuan muda termuda dari Klan Roh Berdaulat, kata Santong dengan serius. Saat ini, ada sentuhan kesedihan di matanya. Feng Wuchen memandang Santong dan tidak menyela. Dia tahu bahwa Santong masih ingin mengatakan sesuatu. Meskipun seratus ribu tahun telah berlalu, kehancuran Klan Roh Penguasa masih tergambar jelas dalam pikiranku. Kekuatan ras iblis surga berada di luar imajinasi. Aku kira-kira seumuran denganmu saat itu, tapi aku menahan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya. Mayat dan lautan darah. Saya menahan rasa sakit karena kehancuran klan saya dan kematian keluarga saya. Saya melihat seluruh medan perang kuno dengan jelas, kata Santong dengan sedih. Memikirkan rasa sakit saat itu, bahkan jika dia adalah seorang ahli yang gigih, matanya basah saat ini. Aku melihat keluarga ku mati secara tragis di tangan ras iblis surga, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku melihat klan Roh Penguasa yang hampir tak terkalahkan dihancurkan. Aku tidak berdaya. Aku hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Mengingat apa yang terjadi saat itu, Santong sepertinya telah kembali ke medan perang kuno. Ahli yang tak terhitung jumlahnya membunuh tanpa ampun. Darah mengalir seperti sungai. Dapat dikatakan bahwa ini adalah perang kehancuran. Klan Roh Berdaulat adalah anggota klan kerajaan di zaman kuno, sama seperti klan kerajaan di Kekaisaran. Mereka sejajar dengan Dewa Naga dan Ras Iblis Langit. Mereka adalah tiga klan besar di zaman kuno. Klan Roh Berdaulat mengendalikan seluruh alam saat itu. Mereka tidak pernah mengganggu Dewa Naga, tetapi Ras Iblis Surga tidak mau dikendalikan oleh Klan Roh Berdaulat. Setelah perencanaan bertahun-tahun, Ras Iblis Surga diam-diam mengendalikan banyak keturunan Klan Roh Berdaulat. Mereka bahkan menggunakan cara-cara tercelah untuk menabur perselisihan antara Klan Roh Berdaulat dan Dewa Naga, menyebabkan hubungan antara kedua klan memburuk. Ras Iblis Surga mengambil kesempatan untuk menyerang Klan Roh Penguasa. Keturunan Klan Roh Penguasa dikendalikan, dan banyak ahli harus menundukkan kepala. Namun Ras Iblis Surga tidak membiarkan mereka pergi Klan Roh Berdaulat. Kemudian, para Dewa Naga mengetahui niat Ras Iblis Langit, dan seluruh Klan berusaha menghentikan mereka. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ras Iblis Langit dan Dewa Naga sudah berada dalam hubungan yang buruk. Perang kuno pecah karena ini. Aku selamat karena Dewa Naga. Di akhir pidatonya, Santong perlahan menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Maaf, kata Feng Wuchen setelah sekian lama. 2.235 Bah, memalukan sekali. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Santong terkejut dan buru-buru mengutuk dengan suara rendah. Saya tidak menyangka Anda menjadi tuan muda dari Klan Roh Berdaulat. Itu bukanlah identitas yang sederhana. Feng Wuchen menyeringai. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Santong berkata dengan acuh-ta'acuh, itu terjadi seratus ribu tahun yang lalu. Aku bukan lagi tuan muda Klan Roh Berdaulat. Klan Roh Berdaulat sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, apakah kamu ingin menghidupkan kembali Klan Roh Berdaulat? Feng Wuchen bertanya pada Santong. Tubuh Santong bergetar, lalu dia tersenyum pahit. Bangkitkan kembali Klan Roh Berdaulat. Apakah itu mungkin? Selama Klan Iblis Surgawi masih ada, Klan Roh Penguasa tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Di depan Klan Iblis Surgawi, Santong hanyalah seekor semut. Melihat Santong tidak menjawab, Feng Wuchen melanjutkan, orang berubah. Mereka bisa menjadi baik hati, jahat, atau ambisius. Itu tergantung Anda ingin menjadi orang seperti apa. Anda telah hidup selama seratus ribu tahun. Saya tidak berhak menceramahimu, tapi menurutku kamu tidak seharusnya seperti ini. Dengan itu, Feng Wuchen keluar dari aula. Melihat punggung Feng Wuchen, Santong menghela nafas dan berkata, bisakah Klan Roh Berdaulat dihidupkan kembali. Meskipun Nenek Moyang Dewa Naga masih hidup, di depan Klan Iblis Surgawi. Tamparan. Santong menamparkan dirinya sendiri dan berkata dengan marah, apa yang perlu ditakutkan. Aku sudah mati sekali. Apa salahnya mati lagi? Tidak ada sampah di Klan Roh Berdaulat. Melihat Feng Wuchen keluar, Ling Xiao Xiao yang pertama bertanya, Saudara Feng, apakah terjadi sesuatu? Feng Wuchen dan Santong kembali ke Istana Dewa Naga dan memasuki aula utama. Yang lain sepertinya menyadari sesuatu, dan tidak ada yang berani masuk. Mereka semua menunggu di luar aula. Bagaimanapun, pertempuran baru saja berakhir, dan mereka khawatir sesuatu yang besar telah terjadi. Kami membicarakan sesuatu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Master Aliansi, siapa orang tadi? Dia tampak sangat kuat. Tian Kui, yang baru saja naik, mau tidak mau bertanya. Seorang ahli kuno, senior Santong. Kekuatannya sangat menakutkan. Long Yun menjelaskan. Long Tian Chou sedikit mengernyit dan bertanya, Lama, apakah terjadi sesuatu dalam pertempuran ini? Feng Wuchen menganggup dan berkata, Ya. Chen Er, kamu baik-baik saja. Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas, tapi dia tidak bisa melihat di mana Feng Wuchen terluka. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Ibu, saya baik-baik saja. Senior Santong sepertinya tidak terluka. Bukankah kalian kembali dengan selamat? Lan Yue bertanya dengan bingung. Kakak Feng, apa yang terjadi? Anda dan senior Santong kembali dengan berat hati. Liu Qing yang mau tidak mau bertanya. Dari tiga ahli dari dunia orang suci, dua di antaranya tubuhnya hancur dan jiwa mereka rusak. Yang terakhir tidak berani menyerang, jadi mata tunggalnya tidak terluka, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Apa, mendengar ini? Sebagian besar orang di kuil Shenlong membelalak dan tercengang. Feng Wuchen sedang memikirkan banyak hal karena ini. Bukankah Santong mengalahkan lawannya? Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan? Kekuatan Santong memang menakutkan, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana jika seseorang dari dunia suci datang lain kali? Bisakah Santong mengalahkan mereka? Kata Yinghun dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di kuil Shenlong terdiam. Baiklah, jangan terlalu khawatir. Berkultivasi dengan baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pada saat ini, seseorang keluar dari susunan teleportasi. Tuan Feng, sesuatu telah terjadi pada batas jiwa bintang. Orang yang datang adalah komandan kuil Pirless, yang kinyu, tapi dia terluka parah. Batas jiwa bintang. Feng Wuchen sedikit terkejut. Cakar kuil jiwa suci telah meluas hingga batas jiwa bintang. Pada saat ini, mereka memaksa kekuatan besar untuk tunduk kepada mereka. Kepala kuil dan para tetua terluka parah. Yang kinyu berkata dengan cemas. Apa? Ekspresi duan musuhan dan caref reauran berubah drastis di saat yang bersamaan. Kuil jiwa suci. Nafsu makan mereka sangat besar. Mereka bahkan ingin memakan star soul bone dari. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba menjadi gelap. Kuil jiwa suci ingin mencaplok batas jiwa bintang. Itu tergantung apakah Feng Wuchen setuju atau tidak. Feng Wuchen segera membawa Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang ke kuil tak tertandingi di batas jiwa bintang. Sangat nyaman memiliki susunan teleportasi. Pada saat yang sama, di star soul bone dari. Para ahli dari kekuatan utama star soul bone dari berkumpul di atas kuil peerless. Mereka semua terluka parah dan dikelilingi oleh ratusan ahli. Di istana di bawah, ratusan orang telah meninggal secara tragis, memenuhi aulah ilahi yang tak tertandingi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan tunduk. Jika tidak, matilah. Merupakan kehormatan bagimu untuk tunduk pada kuil jiwa suci. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Seorang pria berdiri dengan bangga di kehampaan. Tubuhnya mengalir dengan udara dingin dan niat membunuh yang mengerikan. Dia seperti seorang kaisar, memandang rendah para ahli di depannya. Jangan pernah memikirkannya. Surga leluhur meraung. Ayah. Begitu suara leluhur surga turun, sebuah tamparan datang. Tamparan itu begitu kuat sehingga surga leluhur memuntahkan darah dan wajahnya berubah bentuk. Tuan kuil. Mata Xiao Ying, Dugu Yun, dan yang lainnya memerah. Mereka sedang marah. Bunuh aku jika kamu mau. Saya tidak akan pernah tunduk. Leluhur surga menahan rasa sakit dan luka-lukanya dan meraung. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Kuil jiwa suci omong kosong apa. Kalian hanya sekelompok pengganggu. Seorang tetua mengutuk. Membunuh. Kata pemimpin itu dengan dingin. Ci. Cahaya pedang menyala dan tenggorokan sesepu itu digorok. Dia meninggal di tempat. Penjaga Xiao. Tidak masuk akal. Kamu sudah keterlaluan. Bajingan. Kami akan bertarung denganmu. Semua orang sangat marah. Mereka meraung dengan marah dan melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuh kalian semua. Kuil jiwa suci masih bisa mengendalikan batas jiwa bintang. Pemimpin itu mencibir dengan jijik. Namun, aku ingin melihat ketakutan dan keputusasaan di wajahmu. Pria itu terus mencibir. Membunuh. Bunuh mereka sampai mereka takut. Bunuh mereka sampai mereka menyerah. Bahkan jika kamu membunuh mereka semua. Pemimpin itu mencibir. Dia hanya memandang rendah kehidupan orang-orang. Ci. Pakar lainnya dibunuh tanpa ampun. Li tua. Semua orang sangat marah. Haha. Aku akan membunuhmu satu per satu. Saya ingin melihat betapa tangguhnya anda. Pria itu tertawa dengan angkuh. Dia tampak seperti setan. Siapa-siapa-siapa. Para ahli dibunuh satu per satu. Ketakutan dan keputusasaan muncul di wajah mereka. Namun, mereka tetap menolak untuk menyerahkan. Bajingan. Datang dan bunuh aku. Bunuh aku. Apakah kamu mendengarku? Seorang junior muda meraung dengan marah. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku tidak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu. Leluhur surga sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Baiklah. Saya ingin melihat bagaimana anda akan membunuh saya setelah anda menjadi hantu. Bunuh dia. Pria itu berkata dengan dingin. Lengan seorang ahli yang mulia berubah menjadi pisau dan ingin membunuh surga leluhur. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar. Itu mengguncang jiwa semua orang. Pemimpin Istana Ketuhanan Jiwa Suci terkejut. 2236. Suara ini. Suara yang mendominasi itu mengejutkan surga leluhur dan yang lainnya. Kemudian, mereka gemetar dan gembira. Orang yang memimpin kuil tak tertandingi untuk mendominasi sektor jiwa bintang ada di sini. Pemimpin, itu pasti seseorang dari kuil naga, kata dewa tertinggi dengan hormat di telinga pria itu. Pria yang dipanggil pemimpin itu berkata dengan dingin, apakah saya perlu anda mengingatkan saya? Wuss. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen dan puluhan sosok keluar dari formasi teleportasi. Tuan Aliansi. Itu adalah Master Aliansi. Itu hebat. Master Aliansi ada di sini. Kita terselamatkan. Master Aliansi datang sendiri. Saat mereka melihat Feng Wuchen, surga leluhur dan para pemimpin tertinggi kekuatan utama lainnya berteriak dengan penuh semangat. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah telah kembali dari neraka ke surga. Mereka sangat senang. Tuan Aliansi, mereka memaksa kami untuk tunduk dan membunuh kami jika kami tidak tunduk. Banyak orang telah meninggal. Surga leluhur segera melaporkan. Melihat kematian tragis para kultifator di sekitar kuil tak tertandingi, wajah Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang berubah sangat dingin. Wajah Feng Wuchen sangat muram. Mereka bisa merasakan rasa dingin yang mengerikan menyebar dari Feng Wuchen melalui layar. Ayah, Penatua, apakah kamu baik-baik saja? Duanmu Xuan sangat khawatir, tapi dia lega melihat keluarganya masih ada di sana. Membantai yang lemah, tercelah, apakah kamu punya rasa malu? Liu Qing yang meraung dengan marah, matanya merah dan mematikan. Anda bajingan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiao Yao Aotian meraung histeris. Saudara Feng, bisakah mereka diselamatkan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah. Roh primordial mereka hancur. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Budi daya terkuat dari kekuatan utama di sektor jiwa bintang hanya berada di alam dewa tertinggi bintang dua, dan kebanyakan dari mereka hanya berada di alam dewa kaisar. Mereka tidak berdaya melawan dewa tertinggi dari sektor jiwa suci. Tapi yang membuat Feng Wuchen penasaran adalah, mengapa istana jiwa suci ilahi menyukai alam jiwa bintang? Belum lagi satu dunia jiwa bintang, bahkan jika ada sepuluh dunia jiwa bintang, mereka tidak akan bisa memasuki mata kuil jiwa suci. Mu Xuanshan bukan orang bodoh. Tiga ahli dari dunia suci telah dikalahkan, namun dia masih berani mengulurkan tangannya ke dunia jiwa bintang. Terlebih lagi, dia bahkan bertindak melawan pasukan Feng Wuchen. Bukankah dia takut mati? Mengapa ini terjadi? Bukankah ini Tuan Feng? Saya diakiankun. Mengabaikan kemarahan Liu Qingyang dan yang lainnya, pemimpin itu dengan dingin menatap Feng Wuchen dan mencibir. Lepaskan dia, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suara dinginnya sepertinya datang dari dasar neraka, tanpa emosi sedikitpun. Baiklah, pemimpinnya mencibir dan segera muncul di depan ahli kaisar dewa. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar dan meraih udara. Di depan Feng Wuchen dan yang lainnya, dia mematahkan leher kaisar dewa dan menghancurkan roh primordialnya. Ini, biarkan dia pergi. Begitu dia melepaskannya, mayat itu jatuh. Pemimpinnya mencibir, sombong dan mendominasi. Dia memandang rendah orang lain dengan dagunya. Arogansi dan dominasi Mu Yan Jun seperti seorang cucu di depannya. Tatapan Feng Wuchen dan yang lainnya tertuju pada mayat yang jatuh. Rasa dingin dan niat membunuh di mata mereka langsung berlipat ganda. Tidak ada jejak emosi sama sekali. Ruangan itu sunyi senyap. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin terjatuh. Pada saat ini, ruangan itu sepenuhnya tertutup oleh niat membunuh yang dingin dan menggigit. Tidak ada udara sama sekali. Namun, aura pembunuh yang menggetarkan jiwa ini datang dari Feng Wuchen. Niat membunuh yang mengerikan. Hei Qian Kun terkejut dengan niat membunuh Feng Wuchen. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Tidak peduli apa, Hei Qian Kun adalah ahli Overgod Bintang 1. Bahkan ketika menghadapi niat membunuh Musuan Shan, dia tidak pernah merasa begitu takut. Para ahli dari Istana Dewa Jiwa Suci menjadi pucat karena ketakutan. Feng Wuchen berdiri di sana seperti gunung, menekan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Aura yang tak terlihat dan menakutkan ini membuat mereka ketakutan. Apakah itu hanya ilusi? Itu pasti hanya ilusi. Itu pasti hanya ilusi. Mereka mengetahui tingkat kultifasi Feng Wuchen dengan sangat baik. Kinyang, kamu sudah lama tidak membunuh siapapun, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Sudah lama, Liu Kinyang dan yang lainnya menganggup dengan dingin. Semua orang mengertakan gigi begitu keras hingga gusi mereka berdarah. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Lakukan. Liu Kinyang meraung dengan keras. Lusinan Dewa Tertinggi mengerahkan kekuatan penuh mereka dan mengeluarkan semua jenis senjata ilahi. Kekuatan mengerikan bergulung dengan liar saat gelombang kekuatan mengerikan mengalir ke langit. Dengeng dengungan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh Star Soul Plane bergetar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Raungan Liu Kinyang seperti perintah seorang jenderal. Lusinan Dewa Tertinggi membubung ke langit pada saat yang bersamaan. Itu adalah momentum yang luar biasa. Huff. Yang terkuat hanyalah Dewa Tertinggi Bintang 4. Sisanya adalah Dewa Tertinggi Bintang 1 dan Bintang 2. Saya pikir beberapa ahli hebat telah datang, tetapi mereka hanyalah sekelompok sampah. Dewa Tertinggi Bintang 6 mencibir dengan jijik. Kamu tidak bilang. Orang-orang dari kuil naga ilahi bisa melangkah ke alam Dewa Tertinggi dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan kultivasi mereka tidak ada bandingannya dengan para jenius biasa. Dewa Tertinggi lainnya mencibir. Mereka telah memakan terlalu banyak mutiara ilahi yang menentang surga dan dengan bantuan cincin interspatial, tidak heran kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Namun, aku khawatir fondasi mereka tidak cukup stabil dan mereka bahkan tidak dapat menggunakan mutiara ilahi yang menentang langit. Kekuatan Dewa Tertinggi. Dewa Tertinggi lainnya mencibir dengan nada menghina. Ratusan ahli memasang ekspresi menghina di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap serius orang-orang dari kuil naga ilahi. Namun, cibiran dan penghinaan di wajah mereka berubah menjadi kengerian di detik berikutnya. Wuss. Cek cek cek. Ah! Adegan berdarah terjadi segera setelah Liu Qingyang menggunakan transmisi instan. Anggota tubuh Dewa Tertinggi dari kuil jiwa suci dipotong oleh Liu Qingyang dan yang lainnya tanpa mereka sadari. Jeritan mereka bergema di seluruh aulah ilahi yang tak tertandingi. Namun, mereka tidak membunuh siapapun. Dahulu, teleportasi digunakan untuk membunuh dengan satu pukulan. Namun, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak melakukan itu hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ratusan Dewa Tertinggi jatuh ke tanah dengan anggota tubuh terputus. Mereka kehilangan tangan atau kaki. Ada juga luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Tak satupun dari mereka yang utuh. Ah! Tangan saya, kakiku, apa yang sedang terjadi, itu terlalu menakutkan. Siapa mereka? Bajingan, beraninya kamu memotong kakiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Pemimpin, balas dendam kami, membunuh mereka. Lebih dari seratus Dewa Tertinggi meraung kesakitan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, barisan Dewa Tertinggi yang sangat kuat dikalahkan sepenuhnya. Leluhur surgawi dan yang lainnya tercengang. Darah mereka mendidih dan kebencian mereka dilampiaskan. Cara kejam macam apa itu? Bahkan Hekian Kun, seorang Overgod, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Teknik gerakan macam apa itu? Bahkan dia tidak melihatnya. Apa yang Musuan Shen coba lakukan? Berbicara. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Nada suaranya mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen muncul di depan Hekian Kun. Hekian Kun mundur beberapa langkah karena ketakutan. Kecepatan macam apa itu? Namun, Hekian Kun segera sadar kembali. Baiklah, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya akan menunjukkan perbedaan antara anda dan Overgod. Hekian Kun mencibir. 2237. Memukul. Begitu Hekian Kun selesai berbicara, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Kamu berani memukulku. Hekian Kun tidak dapat mempercayainya saat dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan galak. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Apakah anda memenuhi syarat untuk berbicara tentang kesenjangan antara para ahli di depan saya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapan menakutkan itu membuat hati Hekian Kun bergetar hebat. Pada saat itu, Hekian Kun merasa seperti kelinci kecil yang ditatap oleh Harimau Ganas. Tatapan macam apa itu? Para ahli dari Star Soul Society tercengang. Apakah ini master aliansi mereka? Terlalu mendominasi. Mereka tahu betul betapa menakutkannya Hekian Kun. Bahkan para penggarap seluruh Star Soul Society tidak berdaya melawannya. Namun, di depan Feng Wuchen, Hekian Kun benar-benar tertekan. Mungkinkah Feng Wuchen sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan Hekian Kun? Memukul. Hekian Kun tertegun sejenak sebelum Feng Wuchen menamparnya lagi. Sungguh sakit yang menyayat hati. Kamu mendekati kematian. Hekian Kun bereaksi dengan cepat. Kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang 1 benar-benar meletus. Kemarahannya yang sangat besar memberitahunya bahwa dia harus mencabik-cabik Feng Wuchen. Dengeng dengungan. Badai yang mengerikan menyebar. Kekosongan itu berguncang dan runtuh, menyebabkan semua orang gemetar. Kamu tidak berhak menjadi sombong di hadapanku. Tuan Bintang 1 ingin membunuhku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi waktunya langsung diaktifkan. Kekuatan sederhana namun mendominasi melonjak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Seolah-olah Dewa Perang telah turun dari surga ke-9. Kekuatan mengerikan itu membuat setiap orang merasa seperti sedang berlutut dan bersujud dalam ibadah. Kekuatan ilahi waktunya yang mendominasi menyebar dan secara paksa menekan kekuatan mengerikan Hekian Kun. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Benar sekali. Dia tidak bisa bergerak. Di mana Hekian Kun berada, waktu telah berhenti sepenuhnya. Hekian Kun sangat ketakutan. Dewa tertinggi bintang 8 dapat menjebaknya, seorang ahli lord, dengan sangat ketat sehingga dia tidak dapat menggunakan cara apapun. Ledakan. Puh. Feng Wuchen melepaskan kekuatan Dewa kekacauannya dan kekuatannya meroket. Tinjunya mendarat di dada Hekian Kun dan waktu kekuatan Dewa menghilang. Hekian Kun memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir hitam. Boom-boom-boom. Hekian Kun dipukuli hingga kepala babi dalam sekejap. Kali ini, bukan hanya leluhur surgawi dan yang lainnya. Bahkan Ling Xiao-Siao dan Liu Qing yang tercengang. Dewa tertinggi bintang 8 sebenarnya telah mengalahkan Dewa Bintang 1. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Tuan Feng, jangan pukul aku. Hekian Kun bersujud dan memohon belas kasihan. Tadi dia ketakutan. Feng Wuchen kejam dan tanpa ampun. Hal yang paling mengerikan adalah Hekian Kun tidak tahu dari mana asal tinju Feng Wuchen. Nyeri. Sakit yang menyayat hati. Jiwanya gelisah. Setiap menit dan setiap detik bagaikan penderitaan di neraka. Dalam beberapa kedipan mata, dia telah menjadi kepala babi. Jika dia tidak memohon belas kasihan, dia akan dipukuli sampai mati. Ratusan dewa tertinggi dari kuil jiwa suci membatu. Pemimpin mereka bersujud dan memohon belas kasihan. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah kuil jiwa suci? Bukankah ini memalukan bagiku il jiwa suci? Tuan Feng, sekarang kamu tahu bagaimana memanggilku Tuan Feng. Bukankah kamu baru saja ingin membunuhku? Kemana perginya kesombonganmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tuan Feng, Anda pasti bercanda. Beraninya saya. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Hekian Kun menangis tapi tidak ada air mata yang keluar. Apa yang Musuan Shen coba lakukan? Berbicara. Atau aku akan membunuhmu. Wajah Feng Wuchen dingin saat dia berbicara dengan nada memerintah. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Hekian Kun sangat ketakutan. Melapor kepada Tuan Feng, guru kuil kami merasakan fluktuasi energi api ilahi di batas roh bintang. Itu sebabnya dia mengirimku untuk menghancurkan batas roh bintang. Tapi aku tidak tahu bahwa batas roh bintang berada di bawah kendali Tuan Feng. Kalau tidak, aku tidak akan berani. Fluktuasi energi api surgawi. Feng Wuchen sedikit terkejut. Tidak heran, itu adalah fluktuasi energi api ilahi. Ya, 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 itu benar. Saya tidak berani menyembunyikannya. Hekian Kun mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Bukankah Zuo Sitian satu-satunya di kuil jiwa suci yang memiliki api ilahi? Saya sudah melahap api air azure flame. Tanpa api ilahi, mustahil untuk merasakan keberadaan api ilahi kecuali api itu muncul. Apakah Anda memberitahu saya bahwa musuhan San memiliki api ilahi? Feng Wuchen menatap Hekian Kun dengan dingin. Tuan Feng benar. Api ilahi telah muncul. Hekian Kun mengangguk. Di mana itu, Feng Wuchen menatap Hekian Kun dengan dingin. Aku tidak tahu. Kepala kuil hanya mengirim kita untuk mengendalikan batas roh bintang. Hekian Kun sangat takut pada Feng Wuchen. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Hekian Kun benar-benar tidak mengetahui lokasi api ilahi. Tuan Feng, bolehkah saya pergi sekarang? Hekian Kun memandang Feng Wuchen dengan memohon. Ya, kamu bisa pergi ke Yellow Springs Road tanpa khawatir. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia meraih udara dan pedang ilahi muncul. Pedang itu berkilat dan menembus tenggorokan Hekian Kun. Hekian Kun tercengang. Matanya dipenuhi keputus asaan dan kengganan, tapi sudah terlambat. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengaktifkan api hitam dan menutup matanya untuk merasakan. Namun setelah mencari di seluruh batas roh bintang, dia tidak merasakan energi api ilahi. Dia kemudian mengaktifkan api jiwa pemurni dunia, tapi dia masih tidak bisa merasakannya. Api ilahi belum pulih. Tidak bisakah kamu merasakannya? Feng Wuchen sedikit mengernyit, sedikit kecewa. Terima kasih, Aliansi Master, karena telah menyelamatkan hidup kami. Leluhur surga dan yang lainnya kembali sadar dan berlutut dengan hormat. Semua orang bersemangat dan terharu. Bangun, Feng Wuchen tersenyum tipis. Perjalanan ini tidak sia-sia. Bagaimanapun, ada berita tentang api ilahi. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Mo Suantian bertanya dengan hormat. Membunuh. Feng Wuchen berkata dengan ringan, seolah itu adalah hal yang sangat tidak mencolok. Liu Qingyang menunduk dan bertanya kepada salah satu dari mereka dengan dingin, apakah kamu baru saja membunuh seseorang? Makan. Pedang suci itu menebas kepalanya dan membelahnya menjadi dua. Bagaimana denganmu? Apakah kamu membunuh seseorang? Liu Qingyang melintas ke depan orang lain dan bertanya. Cik. Saat dia selesai berbicara, Liu Qingyang telah menghunus pedangnya, dan kepala orang itu terbang keluar. Bagaimana denganmu? Liu Qingyang menatap orang lain dengan dingin. Yang terakhir sudah lama ketakutan. Cik. Suara dingin Liu Qingyang. Setiap kata yang masuk ke telinga pembangkit tenaga listrik kuil jiwa suci adalah siksaan dan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Liu Qingyang hanya bertanya dan membunuh tanpa menunggu jawaban. Satu, dua, tiga. Lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik dibunuh satu persatu oleh Liu Qingyang dalam ketakutan dan keputus asaan saat mereka memohon belas kasihan. Ini adalah pertama kalinya leluhur surga dan yang lainnya melihat metode pembunuhan yang begitu dingin dan tanpa ampun. Mereka kembali terkejut. Huff. Saya pikir kamu luar biasa. Kalian semua adalah sampah. Liu Qingyang memarahi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pedang dewa naga terbang dan melahap esensi darah dari pembangkit tenaga listrik kuil jiwa suci yang mati. Saatnya melakukan perjalanan ke kuil matahari bulan, Feng Wuchen menyeringai. Mu Honglian sedikit gemetar, dan air mata mengalir di mata indahnya. Mereka telah memilih orang yang tepat. 2.238 Feng Wuchen tidak melupakan janjinya kepada Mu Honglian. Mu Honglian telah lama menunggu hari ini. Akhirnya sampai di sini. Feng Wuchen tidak ingin mengambil tindakan terlalu dini, namun sayangnya, penduduk kuil matahari bulan telah bergabung dengan Mingyang untuk menangkap Ling Xiao Xiao, Miau Qingqing, dan Tian Waner. Feng Wuchen harus melenyapkan siapapun yang mengancam Ling Xiao Xiao. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya langsung meledak dengan niat membunuh. Niat membunuh ini datang dari tumpukan mayat. Saudarimu, saudara Feng tidak akan melupakan apa yang dia janjikan padamu. Ling Xiao Xiao memandang Mu Honglian dan tersenyum. Mu Honglian menyeka air matanya dan menganggup dengan berat. Zhang kecil, Su Feng, sekarang kalian berdua telah melangkah ke alam hierark, kalian memiliki kekuatan yang cukup. Tinggallah di dunia roh bintang sebentar untuk menyelidiki api ilahi. Saya akan meminta Ken Yun dan yang lainnya untuk datanglah nanti. Penatua Gao, Penatua Zai Xingzi, kalian berdua juga seorang alkemis. Meskipun anda tidak memiliki api ilahi, dengan munculnya api ilahi, anda seharusnya dapat merasakannya dengan kekuatan jiwa anda. Ya, guru. Ya, pemimpin aliansi. Beberapa orang menjawab dengan hormat. Feng Wuchen kemudian membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya kembali ke kuil naga. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan sejumlah besar manik-manik ilahi penentang surga dan cincin tata ruang untuk dikembangkan oleh leluhur langit. Setelah kembali ke kuil naga, Feng Wuchen mengirim pesan ke menara ilahi dan pergi ke tempat tinggal dewa. Feng Wuchen berencana pergi ke kediaman para dewa untuk mencari Ken Yun dan bergegas ke dunia roh bintang, tetapi Ken Yun sudah pergi. Tuan Feng, apakah kamu ingin aku pergi? Zuo Tian Chen berinisiatif bertanya. Apakah kamu tidak takut pada kakekmu? Feng Wuchen memandang Zuo Tian Chen dengan heran. Dia terkejut karena Zuo Tian Chen akan berdiri di sisinya. Orang hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Hidupku adalah pilihanku sendiri, bukan pilihan kakekku. Zuo Tian Chen berkata dengan serius. Tuan Feng, aku akan pergi juga. Zhao Qing buru-buru berkata. Silakan, tapi hati-hati. Feng Wuchen mengangguk. Dengan membalikkan telapak tangannya, lebih dari sepuluh rune dewa tertinggi langsung terbentuk. Zuo Tian Chen dan Zhao Qing tercengang. Itu adalah rune tingkat yang mulia, dan dia bisa memadatkan lebih dari sepuluh rune dalam sekejap. Bidang apa yang telah dicapai Feng Wuchen di bidang alkimia? Kalian berdua belum melangkah ke alam hierar. Munculnya api ilahi pasti akan menarik perhatian banyak kekuatan besar. Rune ini dapat menjamin keselamatan kalian, jadi berhati-hatilah. Tentu saja, ini juga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk pelatihan untuk kalian berdua. Ini akan membantu untuk budidaya kalian. Feng Wuchen memperingatkan sambil menyerahkan rune itu kepada Zuo Tian Chen dan Zhao Qing. Ya, Tuan Feng. Keduanya berkata dengan hormat. Apakah kamu tahu kemana perginya si Saklaut? Feng Wuchen bertanya dengan santai. Sesuatu terjadi di keluarga Ken. Dia kembali selama beberapa hari, kata Zuo Tian Chen. Feng Wuchen mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Lalu, dia pergi. Alun-alun kuil dewa naga. Feng Wuchen muncul dalam sekejap, dan aura seperti kaisar segera menyebar. Itu mengguncang lingkungan sekitar, dan itu menakjubkan. Ling Xiao Xiao memandang dengan penuh semangat karena itu adalah suaminya. Betapa agungnya, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat bersemangat. Liu Qingyang sangat ingin berdiri di samping Feng Wuchen dan berbagi aura dominasinya. Namun, Liu Qingyang tahu bahwa ini hanyalah aura dominan Feng Wuchen karena Feng Wuchen adalah kakak laki-lakinya. Tentu saja, saya tidak sabar menunggu kuil matahari bulan berlutut dan memohon belas kasihan. Lei Tianjue berkata dengan semangat, niat bertarungnya melonjak. Seniormu, semua milik kuil matahari bulan akan diambil kembali hari ini. Feng Wuchen berkata dengan tenang, seolah-olah segalanya berada di bawah kendali seorang raja. Terima kasih, ketua aliansi. Terima kasih, aliansi master. Mu Qingyun, Mu Qingshan, dan yang lainnya sudah menangis. Hari ini akhirnya tiba. Lama, beri perintah. Aku sudah lama tidak melatih ototku. Aku harus pergi dan menguji kekuatan alam dewa tertinggi. Long Tianjou tersenyum tipis. Long Tianjou dan generasi tua lainnya sudah lama tidak bertarung. Kuil dewa naga, dengarkan perintahku. Segera pergi ke alam dewa surgawi. Ratakan kuil matahari bulan. Feng Wuchen berteriak. Semua orang di kuil dewa naga sangat bersemangat. Ratakan kuil matahari bulan. Ratakan kuil matahari bulan. Semua orang berteriak keras, dan momentum mereka mengguncang langit. Seolah-olah mereka dapat menghancurkan gunung dan sungai. Berdengung. Pada saat ini, kuil dewa naga bergetar hebat. Tiga aura kekerasan melesat ke langit, dan lautan awan yang besar dibubarkan secara paksa. Dewa tertinggi bintang 4. Semua orang terkejut ketika mereka melihat sumber aura menakutkan itu. Itu aura macan tutul liar dan yang lainnya. Ya Tuhan, budidaya mereka telah melampaui kita. Apa yang diberikan kakak Feng kepada mereka? Kultivasi monyet kecil telah melampaui milikku. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di kuil dewa naga dikejutkan oleh macan tutul liar dan dua binatang buas purba lainnya. Bahkan dewa naga tidak berkembang secepat itu. Aura macan tutul liar menjadi semakin menakutkan. Aura kekerasan ini sangat tidak biasa. Long Nityan sedikit mengernyit saat dia bisa merasakan aura menakutkan itu. Mengaum. Tiga raungan yang mengintimidasi terdengar saat tiga binatang buas itu berlari ke langit pada saat yang bersamaan. Master aliansi, kita harus ikut serta dalam pertempuran ini juga, kata macan tutul liar. Suaranya yang acu tak acu penuh dengan haus darah. Itu benar. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun. Kera iblis bermata tiga berteriak dengan aura yang agung. Ayo pergi. Feng Wuchen berteriak. Hampir seribu dewa tertinggi dari kuil dewa naga pindah. Pada saat yang sama, menara ilahi alkemis, tempat tinggal ilahi, klan monyet ilahi, dan ahli dari markas besar bergegas ke kuil matahari bulan pada saat yang bersamaan. Pergerakan kekuatan-kekuatan besar di dunia dewa utama tentu saja membuat khawatir kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua sangat penasaran mengapa para ahli dari kekuatan besar ini bergerak dengan kekuatan penuh. Namun, satu hal yang pasti, pasti ada pertempuran hebat. Aula utama kuil jiwa suci. Melapor kepada kepala istana, Feng Wuchen memimpin pagoda ilahi, tempat tinggal ilahi, dan klan monyet ilahi keluar dari dunia dewa utama. Seorang pakar overgot muncul dan melaporkan dengan hormat. Jelas sekali, dia diam-diam memantau Feng Wuchen. Apakah kamu tahu apa yang akan mereka lakukan? Musuan Shan mengerutkan kening dan bertanya. Para ahli yang dikirim ke kuil jiwa bintang semuanya terbunuh. Musuan Shan sudah tahu bahwa kuil dewa naga lah yang melakukannya, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Untuk menghancurkan kuil matahari bulan. Saat itu, orang-orang dari kuil matahari bulan bergabung dengan Ming Yang Dan yang lainnya untuk menangkap tunangan Feng Wuchen. Saya khawatir mereka akan membalas dendam kali ini, kata orang itu dengan hormat. Dimengerti, kamu boleh pergi. Musuan Shan mengangguk. Feng Wuchen sangat arogan. Tidakkah dia tahu kalau dia sedang dalam masalah besar kali ini? Santong melumpuhkan dua ahli dunia suci. Ini adalah sebuah provokasi dan penghinaan terhadap dunia suci. Feng Wuchen, apakah menurutmu Santong bisa melindungimu selamanya? Anda tidak tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Musuan Shan mencibir. Tunggu sampai dunia suci mengirimkan lebih banyak ahli untuk membunuh Santong. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki dukungan. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam Juner. Mata Musuan Shan berkilat dingin saat niat membunuhnya melonjak. Balas dendam Mu Yan Jun harus dibalas. Hantu neder. Musuan Shan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia memikirkan hantu neder dan mengirimkan pesan kepada Kaisar Dunia Bawah sebelum menuju ke Kuil Dewa Naga. 2239. Alam Dewa Surgawi. Istana Dewa Naga, Pagoda Dewa, Rumah Dewa, dan Klan Monyet Ilahi. Para ahli dari lima kekuatan besar ini terbang menuju Istana Matahari Bulan. Selain itu, Mo King Suan, Master Sekte dari Sekte Fantasi Taiyi, juga memimpin sekelompok besar ahli untuk bertemu dengan Feng Wuchen. Momentum tentara mengejutkan semua kekuatan di alam Dewa Surgawi. Takut, ketakutan yang luar biasa muncul di hati mereka. Pagoda Penguasa Menara Dewa, dan Penatua Miu Yuan, ya Tuhan, kemana mereka pergi? Presiden Markas Besar dan Kepala Baren Cloud juga ada di sini. Dan Tuan Feng. Tuan Rumah Dewa, pemimpin klan dari klan Monyet Ilahi, dan ahli kekuatan utama di alam Dewa Surgawi ada di sini. Sesuatu telah terjadi, sesuatu pasti telah terjadi. Kemanapun pasukan besar lewat, berbagai kekuatan dunia Dewa Surgawi, besar dan kecil, ketakutan hingga mereka berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, di Istana Matahari Bulan. Terima kasih kepada Tuan Muda, jika tidak, kita tidak akan bisa menjadi kekuatan tambahan dari klan Roh Dewa. Dengan bantuan klan Roh Dewa, apakah Kaisar Jiwa Surgawi kecil itu? Di aula utama, seorang tetua tertawa bangga dengan sikap merendahkan. Penatua Agung benar, dengan perlindungan klan Roh Dewa, kita tidak perlu takut pada Kaisar Jiwa Surgawi. Mulai sekarang, kita tidak perlu melihat wajah Kaisar Jiwa Surgawi, dan dia tidak bisa menekan kami lagi. Sesepuh lainnya tertawa bangga. Di kursi utama, Mo Yufeng tersenyum bahagia dan berkata, King Shan, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Ayah sangat puas. Ayah, aku sudah mengatakan bahwa Istana Matahari Bulan bukanlah apa-apa. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Meskipun kali ini kamu mendapat dukungan dari klan Roh Dewa, kamu tidak boleh meremehkan Kaisar Jiwa Surgawi. Itu yang terbaik untuk tidak melakukan apapun untuk saat ini, kata Mo King Shan acuh tak acuh. Bagus, saya akan mendengarkan anak saya, haha. Mo Yufeng tertawa bahagia. Mendapatkan dukungan dari klan Roh Dewa pasti akan membawa Istana Matahari Bulan ke puncak keberadaannya. Pada saat ini, seseorang bergegas ke Allah utama dengan panik dan melaporkan, Tuan Istana, kabar buruk, sesuatu telah terjadi. Apa yang membuat panik? Mo Yufeng mengerutkan kening dan memarahi dengan marah. Feng Wuchen ada di sini. Mereka di sini, kata orang itu dengan panik. Feng Wuchen. Mata Mo King Shan menyipit saat kilatan ganas melintas di matanya. Apa? Mo Yufeng dan para tetua lainnya terkejut. Selain Feng Wuchen, ada pembangkit tenaga listrik dari pagoda abadi, rumah abadi, markas besar, sekte fantasi Tei, dan klan monyet abadi. Mereka semua datang ke Sun Moon Divine Hall kami. Orang itu panik. Rasa takutnya luar biasa. Untungnya, King Shan telah mengantisipasi hal ini. Balas dendam Feng Wuchen memang cepat. Mo Yufeng berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin yang suram, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mo Yufeng secara alami menebak mengapa Feng Wuchen datang ke sini. Apakah Mo Yufeng menyesalinya? Tidak ada penyesalan, karena dia sekarang mendapat dukungan dari klan roh ilahi. Ayah, mereka tidak datang dengan niat baik. Segera kirim seseorang ke klan roh ilahi. Mo King Shan bisa merasakan bahaya yang kuat, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh kuil matahari bulan. Mereka harus meminta bantuan klan roh dewa. Bagaimanapun, Feng Wuchen mendapat dukungan Santong. Santong sekarang adalah iblis dari seluruh tujuh alam dewa. Beberapa menit kemudian, Mo Yufeng dan pembangkit tenaga listrik lainnya di kuil matahari bulan merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Mereka berkeringat dingin dan gemetar ketakutan. Meskipun kuil matahari bulan dianggap sebagai kekuatan utama di alam dewa surgawi, itu tidak ada apa-apanya di depan pagoda abadi dan markas besarnya. Alun-alun kuil matahari bulan sunyi senyap. Suasananya sangat menindas. Puluhan ribu orang sangat gugup dan tidak berani bernapas dengan keras. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang sangat menakutkan turun dari langit. Kekosongan itu juga bergetar karena kekuatan yang menakutkan. Segera, ribuan pembangkit tenaga listrik muncul di langit di atas kuil matahari bulan. Yang terlemah di antara mereka adalah dewa tertinggi. Pemimpinnya adalah Master Aliansi, Feng Wuchen. Pemusnahan Kaisar, Mi Yuan, Men Zhentian, dan pembangkit tenaga listrik veteran lainnya yang mengejutkan tujuh alam dewa semuanya berdiri dengan hormat di belakang Feng Wuchen pada saat ini. Seberapa menakutkankah Feng Wuchen? Gul, banyak orang di kuil matahari bulan menelan ludah mereka dengan ngeri. Pemandangan mengerikan ini terlalu menakutkan bagi mereka. Feng Wuchen menatap dingin kuil matahari bulan tanpa emosi sedikitpun. Seolah-olah orang-orang di kuil matahari bulan sudah mati di matanya. Siapapun yang melihat sorot mata Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bahkan Mo Yu Feng merasakan keringat dingin keluar. Penampilan menakutkan macam apa itu? Sekilas saja, dia merasa seolah-olah ada beberapa gunung yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Tuan Feng, jika Anda berada di sini karena kejadian terakhir kali, saya dapat meminta maaf kepada Anda dan tunangan Anda. Kami tidak punya pilihan. Bagaimanapun, itu adalah klan nether dan kuil pengayak bayangan. Mo Yu Feng menekan rasa panik di hatinya dan meminta maaf dengan sopan. Tidak ada pilihan. Apakah kamu tidak takut padaku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tua, jika meminta maaf bermanfaat, aku akan datang dan membunuhmu. Aku akan meminta maaf lagi. Liu Qingyang juga berkata dengan dingin. Tuan Feng, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Mo Yu Feng bertanya dengan cemberut. Suaranya lebih dingin. Bukannya tidak ada. Terserah kamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mo Yu Feng diam-diam menghela nafas lega. Namun sedetik berikutnya, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Pilihan pertama adalah kematian. Pilihan kedua adalah kematian. Pilih salah satu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mo Yu Feng tertipu. Apapun pilihannya, dia harus mati. Feng Wuchen, kamu sudah keterlaluan. Apa menurutmu kuil matahari bulan mudah ditindas? Mo Yu Feng berteriak dengan marah. Mata dinginnya menunjukkan niat membunuh yang kejam. Kuil matahari bulan, sejujurnya, aku tidak mempedulikannya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Anda, Mo Yu Feng sangat marah. Dia tidak menyangka Feng Wuchen menjadi begitu sombong. Para tetua dan petinggi kuil matahari bulan dipenuhi amarah. Feng Wuchen, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mendapat dukungan Santong. Kamu tidak tahu bahwa Santong sedang dalam masalah. Dunia suci akan segera mengirimkan ahli yang lebih kuat. Santong akan mati kalau begitu. Teriak tetua agung. Apakah begitu? Anda harus mengkhawatirkan situasi anda sendiri. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bunuh tanpa ampun. Jangan biarkan siapapun hidup. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Tunggu. Mo King Shan tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen, bertarunglah denganku. Jika kamu menang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika aku menang, kamu segera pergi. Bagaimana dengan itu? Mo King Shan sebenarnya mengulur waktu. Dia ingin menunggu klan roh ilahi datang dan membantu. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Aku ingat kamu juga punya bagian di Beast Spirit Mountain. Feng Wuchen menatap Mo King Shan dengan dingin. Di mata Feng Wuchen, Mo King Shan sudah mati. Apa? Tuan Feng yang perkasa dari tujuh dunia ilahi tidak berani. Mo King Shan mencibir. Metode tingkat rendah seperti itu tidak ada gunanya melawanku. Tetapi karena apa yang kamu katakan, aku berubah pikiran. Sejak kamu muncul di gunung roh binatang, kamu juga salah satu dalangnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk mati. Tanda seru petik 2. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mo King Shan menyeringai dan matanya penuh dengan penghinaan. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu membunuh Mu Yan Jun. Feng Wuchen, kamu terlalu naif. Yang disebut jenius top ini hanyalah sampah di mataku. 2.240 Ketika Feng Wuchen menerima tantangan Mo King Shan, Mo Yu Feng dan Eselon atas semuanya tertawa gembira. Tawa seperti itu menunjukkan kepercayaan tanpa syarat mereka pada Mo King Shan. Memang, tuan muda seperti Mu Yan Jun dan Ming yang semuanya adalah sampah di mata Mo King Shan. Itu karena Mo King Shan telah melangkah ke alam dewa tertinggi bintang sembilan puncak dan sudah dianggap sebagai ahli setengah langkah tingkat raja. Kultivasi yang begitu kuat telah jauh melampaui para jenius top seperti Mu Yan Jun dan Ming Yang. Dengan ketukan ringan di kakinya, Mo King Shan perlahan melayang ke langit. Dia benar-benar gegabuh menerima tantangan tuan muda. Kita semua tahu betapa menakutkannya tuan muda. Feng Wuchen mungkin akan sangat ketakutan. Jika bukan karena Santong dan Sentai yang mendukungnya, Feng Wuchen tidak akan berarti apa-apa. Semua orang di kuil matahari bulan mengejek. Itu benar, mereka hanya takut pada ahli seperti Santong dan Senta. Mereka sama sekali tidak takut pada Feng Wuchen. Feng Wuchen, jika kita berbicara tentang orang jenius, aku adalah orang jenius nomor satu di dunia dewa surgawi. Mo King Shan berkata dengan dingin dan arogan. Aura dewa tertinggi bintang sembilan puncak menyebar dan kesombongannya terlihat jelas. Hem, lumayan. Feng Wuchen mengangguk. Tidak dapat dipungkiri bahwa Mo King Shan memang seorang jenius yang sangat luar biasa. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di berbagai kekuatan alam dewa surgawi, tetapi tidak ada yang berani menyebut diri mereka jenius di depan Mo King Shan, termasuk Tuan Mudaklan Roh Ilahi, Tong Kui. Apa yang dia maksud dengan tidak buruk? Feng Wuchen sama sekali tidak menganggap serius Mo King Shan. Mo King Shan tercengang. Matanya terbakar amarah saat aura pembunuh yang berat dan dingin menyebar seolah itu nyata. Feng Wuchen, ku harap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu nanti. Mo King Shan berkata dengan dingin. Suaranya menusuk tulang. Orang ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Aura pembunuhnya sangat kuat dan tidak biasa. Liu Qing yang sedikit mengernyit. White Destruction berkata dengan sungguh-sungguh, aura pembunuh ini tidak kalah dengan kita. Kekuatannya juga benar-benar menakutkan. Orang ini adalah lawan tangguh dari Master Aliansi. Chen Er, orang ini tidak sederhana. Dia tidak terlihat jauh lebih tua darimu, tapi dia sudah berada di puncak alam dewa tertinggi bintang sembilan. Dia memang seorang jenius yang luar biasa, puji Feng Zheng Xiong. Feng Wuchen mengangguk. Tamu Penatua, apakah kamu percaya diri? Kaisar penghancuran memandang Feng Wuchen dan bertanya, tampak khawatir. Hari ini, aku akan menginjak-injak kejeniusan ini di bawah kakiku. Feng Wuchen mencibir. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, Feng Wuchen bahkan pernah membunuh Lord Bintang satu sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghadapi Mo King Shan? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tertawa dan memandang Mo King Shan dengan sombong. Mereka telah melihat betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen di Star Salt Lane. Feng Wuchen mengambil langkah dalam kehampaan dan berada puluhan meter dari Mo King Shan di detik berikutnya. Matanya tenang, tapi aura seperti kaisar telah menyebar. Mo King Shan menatap Feng Wuchen. Dari mata Feng Wuchen, dia bisa membaca keyakinan yang sangat kuat. Terlebih lagi, aura tiada taraf yang sepertinya mampu menekan langit dan bumi itu mengejutkannya. Feng Wuchen mengangkat tangannya dan mengejek Mo King Shan. Dia mencibir dan berkata, Tunjukkan kekuatan penuhmu. Kamu hanya punya satu kesempatan. Wajah Mo King Shan menjadi gelap. Mata gelapnya bersinar dengan aura pembunuh. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan dirinya. Kata-kata Feng Wuchen terkesan arogan, tetapi hal itu memberikan tekanan yang sangat besar kepada Mo King Shan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Arogan, Mo King Shan berteriak dengan marah. Dia langsung mengeluarkan armor artefak ilahi tingkat atas dan auranya meroket. Kemudian, tubuhnya melesat seperti bola meriam dan menyerang Feng Wuchen dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia sangat kuat. Yi Tian Xing menganggup dan memuji. Pada saat ini, apakah itu kuil matahari bulan atau orang-orang Feng Wuchen, mereka semua memandang Mo King Shan dengan kagum. Feng Wuchen tersenyum dan mengaktifkan kekuatan inti ilahi miliknya. Kekuatan yang sangat sombong melonjak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Auranya membuat jiwa orang bergetar. Dewa tertinggi bintang delapan. Mo King Shan tercengang. Sejak kapan Feng Wuchen menjadi dewa tertinggi bintang delapan? Para tetua kuil matahari bulan dan kuil naga juga sangat terkejut saat ini. Long Tian Chou terkejut. Dewa tertinggi bintang delapan. Apakah saya melihat sesuatu? Long Er sebenarnya adalah dewa tertinggi bintang delapan. Tuan Feng telah menjadi dewa tertinggi bintang delapan. Itu terlalu menakutkan. Mata Huang Yun hampir lepas dari rongganya. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Jika Mo King Shan adalah anak ajaib terbaik, maka Feng Wuchen adalah anak ajaib terbaik di antara anak ajaib terbaik. Feng Wuchen langsung mengaktifkan caotik divine power miliknya dan mengeluarkan semua jenis senjata ilahi. Dalam sekejap, kekuatan tempurnya meroket dan dia melangkah ke level dewa tertinggi bintang sembilan puncak. Pada satu titik, auranya bahkan lebih kuat dari aura Mo King Shan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Mo King Shan berubah lagi saat jantungnya berdebar kencang. Mo King Shan tidak dapat membayangkan betapa cepatnya kultifasi Feng Wuchen. Itu benar-benar di luar pemahamannya. Feng Wuchen sudah berkembang ke level ini. Aura dan matanya terlalu menakutkan. Mo Yu Feng hanya bisa gemetaran. Kapan dia menjadi dewa tertinggi bintang delapan? Para tetua tercengang ketika keringat dingin menetes ke dahi mereka. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung, dan dia dengan santai melayangkan pukulan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dan kekosongan itu meledak. Suaranya memekakan telinga seperti guntur dan kehampaan dalam radius puluhan ribu kaki bergetar hebat. Langit cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap mata. Langit dan bumi berubah warna. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Tidak, itu bercampur dengan kekuatan fisik yang kuat. Hati Mo King Shan bergetar saat tabrakan. Mati rasa yang hebat menyebar dari lengan kanannya ke seluruh tubuhnya. Apakah ini kekuatan Feng Wuchen? Senyum puas orang-orang istana matahari bulan membeku di tempat. Feng Wuchen sebenarnya bisa memblokir kekuatan Mo King Shan. Kamu adalah anak ajaib terbaik di dunia ilahi, tetapi kamu hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen menyeringai dingin. Tatapan dinginnya membuat jiwa Mo King Shan bergetar. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Apakah mutiara ilahi yang menentang surga tidak memiliki efek samping? Mo King Shan bertanya dengan muram. Siapa tahu? Feng Wuchen mencibir. Mo King Shan, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Jika kamu ingin mengulur waktu, kamu bisa memberitahuku dan aku akan menanganinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mo King Shan terkejut karena Feng Wuchen telah menebaknya. Kata-kata Feng Wuchen juga dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak takut dengan orang-orang di balik istana matahari bulan. Pertempuran baru saja dimulai. Aku bukan sampah seperti Mingyang. Mo King Shan berkata dengan dingin dan dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di mataku, kamu dan Mingyang juga sampah. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Penghinaan di matanya terlihat jelas. Menyinggung. Itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Wajah Mo King Shan menjadi sangat suram. Dia perlahan menutup matanya dan auranya tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan dingin. Feng Wuchen, kamu seharusnya tidak membuatku marah. Saya berkata denganCOM tidak mahu. Seperti berkata dengan tangan danno itulah. Kerima membuatku héjur, kamu akan terang-tiba ber